darah binatang mendidih. Itu hanya pertanyaan yang sangat biasa, tapi itu menyebabkan rasionalitas terakhir Feng Hao tersulut dari lubuk jiwanya. Tidak ada satupun jejak api yang tersisa, dan aura yang sangat ganas keluar dari tubuhnya. Dia membuka matanya, dan warnanya merah padam, sangat mempesona. Mengaum. Dua aliran udara putih keluar dari lubang hidung Feng Hao, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan uap panas. Dia mengeluarkan raungan pelan dari dalam tenggorokannya, dan seperti binatang buas, dia tiba-tiba meledak. Meskipun masih ada sedikit perjuangan di matanya, dia masih tanpa sadar menerkam keindahan mutlak di depannya. Adapun Yan Qing, dia tampaknya sangat ketakutan. Dia berdiri terpaku di tanah dan menatap kosong pada pemuda yang dipenuhi aura kekerasan dan telah kehilangan semua rasionalitasnya. Dia bahkan lupa menghindar, dan saat dia bereaksi, dia merasa seperti berada di dalam tungku, dan sepotong baja panas menempel di kulit halusnya. Warna merah jambu seseorang. Panas terik yang tak tertandingi itu tidak menimbulkan rasa sakit, tapi perasaan aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Perasaan ini sangat asing, dan tanpa disadari, napasnya juga menjadi lebih cepat. Meninggal dunia. Mengikuti suara garing pakaian yang terkoyak, gaun biru langit di tubuh Yan Qing terkoyak-koyak, dan tubuh tanpa celah seputih salju terungkap. Dua bintik merah muda yang seperti kuncup bunga, bokong gagah, dan kaki ramping yang kencang semuanya terlihat. Masing-masing dari mereka cantik sampai ke titik mimpi. Tubuh seperti peri, ditambah dengan aroma unik seorang wanita muda, menyebabkan kejahatan di hati Feng Hao semakin membara. Hatinya tidak memiliki sedikitpun kelembutan terhadap kaum hawa, dan tangannya langsung meraih ke arah dua gumpalan seputih salju yang mempesona itu. Perasaan itu membuatnya semakin gila, dan dia tidak bisa melepaskan diri. Lepaskan saya. Tubuh halusnya yang dilanggar akhirnya menyebabkan Yan Qing sedikit terbangun. Melihat Feng Hao yang menekan di atasnya, seolah-olah dia adalah orang lain, gelombang ketakutan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia berjuang dan terus-menerus memukulkan tangannya ke punggung perusahaan Feng Hao. Feng Hao, ada apa? Lepaskan aku. Meskipun dia tidak berpengalaman, dia sudah tahu apa yang akan terjadi jika dia tidak menghentikan Feng Hao. Meskipun dia bersedia menjadi istri Feng Hao di dalam hatinya, dia tidak siap sama sekali. Ini terlalu mendadak. Dia takut pada Feng Hao, tetapi pada saat ini, Feng Hao seperti gunung besar yang menekan tubuh halusnya. Tangannya yang panas terus menggosok tubuhnya, membuatnya merasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun, dan dia tidak bisa memindahkan gunung di tubuhnya. Wow! Perjuangan Yan Qing Xia Xia. Segera, keluhan yang tak terbatas muncul di hatinya. Matanya memerah dan air mata mengalir dari sudut matanya. Dia menangis tanpa daya dan menangis. Saat ini, Feng Hao telah dipenuhi dengan keinginan yang tak ada habisnya. Semua reaksinya didasarkan pada naluri. Hatinya sudah dibutakan. Dia terengah-engah, sepasang mata merahnya terpaku tepat pada mulut kecil yang menghirup udara harum. Mengaum. Dengan geraman pelan lainnya, dia membungkuk dan mengambil dua bibir lembut itu ke dalam satu mulut, dan dengan sembarangan menyedot harum mata air abadi di dalamnya. Perasaan menyegarkan itulah yang selama ini dia kejar dan cari. Oleh karena itu, dia menciumnya lebih intens. Hati Yan Qing mulai membara dengan hasrat yang aneh saat udara panas yang menyengat mengalir ke mulutnya. Keinginan asing memenuhi hatinya. Dia menutup matanya dan dua aliran air mata mengalir. Di bawah pimpinan Feng Hao, pipinya memerah dan dia diam-diam menerima semua yang terjadi. King Er. Mata air abadi yang sejuk membuat Feng Hao mendapatkan kembali akal sehatnya. Melihat wajah cantik dengan air mata mengalir di wajahnya, hatinya semakin sakit. Dia terengah-engah dan berseru dengan suara rendah. Matanya penuh perjuangan. En. Mendengar panggilan ini, Yan Qing membuka matanya yang berkaca-kaca. Dia memandang pemuda yang sedang berjuang di depannya dengan sedikit terkejut. King Er. Lari. Lari. Feng Hao berusaha keras untuk menekan keinginan yang muncul dari lubuk hatinya. Dia menatapnya dan mendesaknya dengan tergesa-gesa. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa mendapatkan jalan keluar, pasti hanya ada satu cara untuk pergi. Namun, dia tidak tega menyakiti gadis lugu itu lagi. Dia lebih baik mati daripada mengambil gadis kesayangannya untuk pertama kalinya ketika dia tidak mau. Feng Hao. Hanya ada sedikit rasa malu di hati Yan Qing. Namun, ketika dia melihat pemuda yang jelas-jelas tidak normal di depannya, matanya penuh kekhawatiran. Dia tiba-tiba menjadi sedikit ragu-ragu. Lari. Apa kamu tidak mendengarku? Ekspresi menyedihkan itu tidak diragukan lagi membuat Feng Hao ingin menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dia menggigit ujung lidahnya dengan keras. Darah mengalir keluar, dan rasa sakit yang menusuk membuatnya sedikit sadar. Mengambil kesempatan ini, dia berbalik dan berteriak pada Yan Qing. Lari. 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 Oh. Yan Qing tercengang oleh aumannya. Dia segera berdiri, tapi setelah mengambil dua langkah, dia berhenti lagi. Melihat pemuda yang terus berguling-guling di tanah dan mengaum dengan sedih, dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Bahkan dalam situasi yang menyiksa seperti itu, dia masih bisa sadar dan membiarkannya melarikan diri. Bukankah itu cukup untuk menjelaskan semuanya? Jika Feng Hao tidak sadar dan kehilangan kesadaran untuk pertama kalinya, mungkin akan ada celah di hatinya. Namun, setelah melihat Feng Hao menggaruk dadanya hingga berdarah, hatinya tanpa sadar bergetar. Perasaan yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Karena perasaan inilah dia segera mengambil keputusan, keputusan yang akan mengubah hidupnya. Feng Hao, aku, aku tidak akan pergi. Setelah berbalik, tidak ada rasa takut di mata Yan Qing sebelumnya, juga tidak ada sedikitpun keluhan. Hanya ada rasa malu yang tak ada habisnya di matanya. Dia seperti peri yang turun ke dunia. Kulitnya sebening salju, dan payudaranya penuh dan memikat. Pinggangnya tipis dan ramping. Tidak ada satupun cacat di tubuhnya. Berdiri di sana, dia begitu cantik hingga seperti mimpi. Tanpa ragu-ragu, dia berjalan menuju pemuda yang berguling-guling di tanah. Dia tahu betul bahwa pemuda ini peduli padanya. Bahkan jika masalah ini akan merenggut nyawanya, dia tidak mau menyinggung perasaannya. Dia menurunkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya yang seperti batu giok putih untuk meraih sepasang telapak tangan yang berdarah. Panas terik membuat hatinya bergetar, dan wajah cantiknya bermekaran seperti bunga. 882. Aku tidak pergi. Sentuhan lembut dan sejuk di tangannya membuat Feng Hao, yang hampir jatuh ke dalam kegilaan, terkejut. Dia segera membuka matanya yang merah dan penuh hasrat membara. Wang. Kinger. Menggigit ujung lidahnya, darah segar mengalir keluar dari sudut mulut Feng Hao. Tubuhnya gemetar, dan matanya penuh perjuangan. Dia menghembuskan dua kata dengan susah payah, tapi dia basah kuyup oleh keringat, seolah dia baru saja berguling di lautan api sebelum keluar. Tubuhnya mengeluarkan uap putih, dan udara panas menyebar ke segala arah. Kamu, kenapa, kenapa kamu tidak pergi? Beberapa kata ini sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya, dan tubuhnya gemetar begitu hebat, seolah-olah dia sedang kejang. Aku, aku tidak akan pergi. Yang King memegang tangannya yang terbakar dan menatap sepasang mata merah. Saat ini, dia tidak takut dengan apa yang akan terjadi. Dia menundukkan kepalanya dan menutup matanya dengan malu-malu. Mencibirkan bibir merah mudanya, dia benar-benar mencium bibir panas pecah-pecah yang mengeluarkan udara panas. Ledakan. Keharuman gadis itu dan sentuhan lembut di bibirnya segera membuat Feng Hao benar-benar meledak, dan hasrat yang tak ada habisnya datang dari lubuk jiwanya. Wang langsung melahap sisa-sisa alasannya, tidak meninggalkan apapun. Mengaum. Dia seperti binatang buas, sepasang mata merah menyala, dan uap putih keluar dari lubang hidungnya. Dia berbalik, dan tanpa sedikitpun kelembutan terhadap jenis kelamin yang lebih adil, dia langsung menekan mangsa di sampingnya ke tanah, dan menciumnya dengan sembarangan. Kulitnya yang seputih salju menunjukkan bekas warna hijau dan merah di bawah siksaannya. Kali ini, Yang King tidak mendorongnya menjauh, tetapi mengambil inisiatif untuk mengikuti gerakannya, dan membalas ciumannya. Matanya penuh gairah, dan suaranya penuh rayuan. Erangan menggoda keluar, dan pikiran indah muncul. Dalam keadaan seperti itu, pakaian Feng Hao yang sangat compang kemping tanpa disadari dan diam-diam jatuh. Feng Hao, bersikaplah lembut. Merasakan benda terbakar tiba-tiba menekan bagian lunaknya, Yang King terkejut, dan tiba-tiba terbangun dari kegilaannya. Jejak ketakutan melintas di matanya, tetapi melihat ekspresi Feng Hao yang agak ganas, dia tidak melawan, dan sedikit menggigit bibirnya, menunggu saat yang akan datang. Ah! Tangisan sedih, seperti burung kukuk yang menangis darah, bergema di wilayah guntur. En! Sensasi yang sangat sejuk datang dari tubuh bagian bawahnya, langsung menyebabkan Feng Hao sedikit terbangun. Sedikit kejelasan melintas di mata merahnya. Segala sesuatu di depannya membuat pikirannya bergetar, dan dia menghentikan gerakan kasarnya. Wajah gadis itu pucat karena kesakitan. Alisnya terkatup rapat dan matanya berkaca-kaca. Dia menggigit bibirnya dengan gigi putihnya dan keringat membasahi rambut hitamnya. King Er! Hal ini tidak diragukan lagi menyebabkan Feng Hao merasa seperti disambar petir. Wajahnya dipenuhi keheranan. Api itu sebenarnya sedikit dipadamkannya. Feng! Feng Hao! Melihat ekspresinya saat ini, mulut Yan King sedikit bergerak. Mungkin karena kesakitan, alisnya semakin berkerut. King Er! Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu tidak pergi? Mata Feng Hao dipenuhi rasa bersalah dan kesakitan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Jangan bergerak! Saat tubuhnya bergerak, rasa sakit yang menusuk datang, menyebabkan wajah Yan King menjadi pucat lagi. Tubuhnya tanpa sadar menegang. Hai! Perasaan aneh itu membuat Feng Hao tanpa sadar menghirup udara dingin. Warna merah di matanya langsung menjadi lebih merah. Kesadarannya dengan cepat dilahap. Dia tanpa sadar berlari ke depan, dan sebagai balasannya, gadis itu menjerit sedih dan menggigit bahunya. King Er! Aku minta maaf. Rasa sakit yang tajam membuat Feng Hao sedikit sadar. Dia berusaha keras untuk menekan hasrat yang melonjak di tubuhnya yang seperti gunung berapi. Sedikit rasa sakit hati melintas di mata merahnya. Ingat apa yang kamu katakan? Yan King mengendurkan giginya dan bergumam malu-malu. Kemudian dia menutup matanya, dan semburat merah cerah muncul di pipi pucatnya. King Er! Feng Hao memeluk tubuh halus seperti salju ini, dan hatinya tergerak. Dengan sedikit kesadaran terakhir, dia berbisik di telinganya, aku pasti akan datang untuk menikahimu secara terbuka. En! Gadis itu menanggapi dengan lembut dan mengulurkan lengannya yang seperti akar teratai seputih salju untuk memeluk dada dan punggung Feng Hao yang sepanas pelat baja panas membara. Bersikaplah lembut. Kata-kata ini tidak diragukan lagi memicu keinginan Feng Hao. Untuk sesaat, danau busur listrik dipenuhi dengan aroma yang tak ada habisnya. Tidak ada seorang pun yang melihat semua ini terjadi. Naga hitam kecil itu sama sekali tidak berani melihat ke arah ini. Itu menelan energi atribut guntur di sekitarnya dan tidak memperhatikan sekelilingnya. Mengaum! Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dengan raungan rendah dari Feng Hao, keduanya memasuki perasaan yang indah bersama. Energi atribut guntur di tubuh Feng Hao mengalami perubahan yang mengejutkan dengan semburan kesejukan dari tubuh Yan Qing. Cici! Busur listrik menyala pada kristal aneh berwarna abu-abu keperakan, seolah-olah. Ia ingin melepaskan diri dari inti heterogen. Seiring berjalannya waktu, seluruh inti heterogen sebenarnya diselimuti oleh banyak busur listrik. Cahaya putih keperakan saling menyerang, dan aura kuat muncul di dalamnya. Apa yang sedang terjadi? Perubahan pada tubuhnya membuat Feng Hao, yang sudah berpikiran jernih, tiba-tiba terkejut. Jangan bergerak! Rasakan dengan hati-hati aura ekstrimnya. Itu telah diaktifkan, hanya perlu kesempatan untuk berevolusi menjadi kekuatan tertinggi. Saat ini, dia mendengar suara Yan Qing. Yan Qing memiliki fisik luar biasa yang langka di keluarga Yan. Sensitifitasnya terhadap kekuatan atribut guntur jauh lebih unggul daripada orang biasa, jadi dia segera merasakan perubahan kekuatan atribut guntur di tubuh Feng Hao. Dan sumber dari semua ini datang dari dia. Seolah memikirkan sesuatu yang memalukan, wajah cantik Yan Qing tiba-tiba berubah menjadi merah seperti buah persik madu, sangat merah hingga meneteskan air. Hanya dengan sedikit penyelidikan, Feng Hao mengetahui sumber semua ini. Melihat tubuh malu-malu dan menggoda di bawahnya. Dia mau tidak mau menelan seteguk air liur, tapi dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jadi dia merespons dengan lembut dan menutup matanya untuk merasakannya dengan hati-hati. Itu benar. Kesempatan untuk mengaktifkan aura ekstrim dalam kekuatan atribut guntur datang dari tubuh Yan Qing, dan Feng Hao merasakan aura khusus yang terputus-putus ini. Tidak lama kemudian, Feng Hao tidak puas dengan makna yang terputus-putus ini. Dia sedikit bergerak, dan makna seperti ini secara tak terduga berlanjut dalam situasi seperti ini, menyebabkan Feng Hao sangat gembira di dalam hatinya. 883. Transformasi Meskipun Feng Hao melakukan beberapa gerakan saat ini, itu sangat lembut, tidak seperti perilaku biadab tadi. Untuk sesaat, hal itu membuat pipi Yan Qing memerah seperti sedang mabuk, dan matanya beriak seperti air musim gugur yang jernih. Mulut manusia terbuka dan terus-menerus menghembuskan aliran udara harum, yang baik-baik saja. Rangan keluar sesekali. Dan dalam keadaan kebingungan ini, dia lupa mengangkat perisai pelindungnya. Petir tak berujung menyambar dan menelan mereka berdua. Naga hitam kecil itu masih tidak melihat ke samping. Diam-diam ia menelan busur listrik di sekitarnya, seolah-olah sedang menyedot air. Energi petir di sekitarnya terpengaruh olehnya, membentuk aura yang tidak signifikan. Dan saat ia menelan petir dalam jumlah besar, tubuhnya berubah menjadi putih keperakan. Saat ini, ia tidak bisa lagi disebut naga hitam. Sisiknya berkedip-kedip dengan busur listrik berwarna putih keperakan. Itu seperti naga petir surgawi di atas sembilan surga, mampu menelan dan mengendalikan petir di dunia. Pada saat yang sama, karena konsumsi energi yang tak ada habisnya, wilayahnya juga meningkat pesat. Dalam waktu kurang dari sehari, ia menembus satu cakra dan mencapai alam cakra kedua. Dan di bawahnya, ada kepompong ringan yang terbentuk dari petir. Karena petirnya sangat lebat, seperti tembok kokoh. Tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalam kepompong petir. Namun, aura yang dipancarkan sedikit mengguncang ruang sekitarnya. Busur listrik bergelombang dengan fluktuasi aura ini, seperti gelombang mengamuk yang menghantam sekeliling. Itu adalah sesuatu yang bisa membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Rangan keluar sesekali dari kepompong petir, menambah keanehan. Di dalam kepompong petir, hati Feng Hao terfokus untuk mengejar peluang itu. Dia secara tidak sadar bergerak sangat lambat, seolah-olah dia hanya berusaha mempertahankan keberadaan kesempatan itu. Dan kekuatan atribut petir tingkat super di tubuhnya juga telah mengalami beberapa perubahan halus karena adanya kesempatan ini. Perubahan ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dia harus menggunakan pikirannya untuk merasakannya. Ini bukan perubahan kuantitas, tapi perubahan kualitas. Kekuatannya meningkat pesat dengan kecepatan yang bisa dirasakan. Di luar tingkat tertinggi adalah puncaknya. Dengan kata lain, energi unsur petir yang awalnya memiliki kemurnian tingkat tertinggi kini berevolusi menjadi energi unsur petir. Dan semua ini karena niat khusus yang datang dari tubuh Yang King. Justru karena rangkaian makna khusus inilah yang memicu makna tertinggi yang tersembunyi di dalam atribut guntur tingkat Transcendent. Cici. Inti aneh berwarna abu-abu keperakan sepertinya tidak mampu lagi menampung atribut guntur. Kekuatan guntur yang telah menyatu dengannya perlahan-lahan pergi dan melonjak menuju pusaran energi bela diri di bawah inti aneh. Namun, kekuatan petir tidak menyatu dengan Marsial Essence Vortex. Sebaliknya, ia menembus Marsial Essence Vortex dan memasuki void Marsial Vortex yang gelap gulita dan tak terbatas di bawah. Tanpa ragu, energi petir telah mencapai tingkat ekstrim. Saat gumpalan kekuatan atribut guntur pertama bergabung ke dalam pusaran bela diri yang kosong, lingkungan sekitar danau petir di Tandar Dominion mengalami perubahan yang luar biasa. Cici. Busur petir putih keperakan awalnya berkedip dan saling menyerang tanpa pola apapun. Namun, pada saat ini, mereka sepertinya tertarik oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, membentuk pusaran yang berputar perlahan. Dan di tengah pusaran ini terdapat kepompong ringan yang hampir terbuat dari petir padat. Petir tak berujung melonjak dan semuanya terserap oleh kepompong ringan ini. Naga hitam kecil, yang telah melahap petir di sekitarnya dengan mata tertutup, segera merasakan perubahan petir di sekitarnya. Ia sedikit terkejut, tetapi segera setelah itu, ia melihat ke arah kepompong petir. Ia menutup matanya dan berlari ke bawah, berenang di sekitar kepompong petir sambil mencoba merasakan energi khusus yang mengalir keluar darinya. Hualala! Seiring berjalannya waktu, perubahan dalam Lightning Dominion perlahan meluas. Dengan danau petir sebagai pusatnya, pusaran air raksasa ini menyebar ke segala arah. Seiring dengan pertumbuhannya yang semakin besar, wilayah pengaruhnya juga semakin besar. Semua energi petir dalam jarak satu mil dari danau ditarik ke satu arah ini dan dikumpulkan ke satu arah ini. Apa yang sedang terjadi? Orang tua yang sedang mencari Yan Qing tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah tertentu. Matanya bersinar dengan kilat, yang sangat tajam dan menakutkan. Mungkinkah seseorang sedang berkultivasi ke arah itu? Dia bisa merasakan kekuatan atribut guntur berfluktuasi dalam bentuk busur besar ke arah itu. Untuk dapat menyebabkan fluktuasi seperti itu, mungkinkah itu Yan Qing? Saat dia memikirkannya, matanya bersinar dengan kilatan cahaya. Dia dengan cepat bergegas ke arah itu. Tidak lama kemudian, pusaran besar yang mempengaruhi area seluas 2 hingga 3 mil muncul di depannya, yang langsung membuatnya tercengang. Pengaruh semacam ini tidak dapat dicapai oleh orang yang bukan orang suci. Dengan kekuatan atribut guntur yang begitu besar, bahkan pusaran di tubuh seseorang di alam Wu Huang tidak dapat menahannya. Ini pasti tidak akan berakhir dengan baik jika seseorang mencoba menolaknya. Mungkinkah Yan Qing telah menerobos ke alam suci? Untuk sesaat, lelaki tua itu tidak bisa memahaminya. Itu hanya dugaan, jadi dia langsung menyangkalnya. Ini tidak mungkin. Nenek moyang tua memperkirakan dia membutuhkan setidaknya 3 sampai 10 tahun lagi. Itu adalah. Matanya terfokus, dan kilat menyambar. Kemudian, pupil matanya tiba-tiba membesar, dan dia berseru. Itu adalah. Naga Guntur. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat apa yang ada di tengah pusaran. Hanya dengan pandangan sekilas, dia melihat melalui kepompong petir yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Ada naga putih keperakan dengan busur listrik melingkari tubuhnya. Tubuh naga itu mengeluarkan aura yang membuat hatinya bergetar. Naga Guntur yang mengendalikan kekuatan Guntur ekstrim. Hati lelaki tua itu tiba-tiba bergetar. Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan lengannya dan mengubahnya menjadi tangan petir yang besar, langsung meraih naga petir. Binatang aneh seperti itu membuatnya tidak mampu mempertahankan kondisi pikiran normal. Dia ingin menangkap naga petir sebagai tunggangan. Ada alasan mengapa lima binatang ganas tertinggi begitu kejam sehingga hampir tidak ada yang bisa melawan mereka sendirian. Meskipun kelima bakat tertinggi tidak mungkin berada dalam tubuh yang sama, memiliki salah satu dari mereka sudah setara dengan memiliki kekuatan tertinggi. Selain memiliki bakat tertinggi masing-masing, kelima binatang ganas masing-masing mengendalikan kekuatan tertinggi. Ini bukan konflik karena bakat mereka didasarkan pada fisik dan tidak memperoleh jenis energi tertentu. Misalnya, talenta kekuatan hanya meningkatkan kekuatan-kekuatan. Bakat pertahanan meningkatkan kekuatan-pertahanan. Bakat nirwana memungkinkan seseorang terlahir kembali dari abu. 884. Naga petir melindungi tuannya. Tentu saja, keturunan dari lima binatang ganas yang memiliki kekuatan dua ekstrim sangatlah langka. Namun, meski jarang, keturunan mereka mewarisi bakat luar biasa mereka. Ini saja sudah cukup bagi mereka untuk berdiri di puncak dunia dan mencapai puncak. Itu juga alasan mengapa kaum barbar bisa berdiri kokoh di dunia dan menjadi salah satu dari tiga dewa. Tidak ada alasan lain. Itu karena keberadaan orang-orang yang memiliki kekuatan dua ekstremitas. Orang-orang seperti itu bisa dikatakan tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki pangkat yang sama. Tidak ada yang bisa menolaknya. Di depannya ada naga guntur yang memiliki kekuatan dua ekstremitas. Bagaimana mungkin orang tua itu tidak tergoda? Binatang suci yang memiliki kekuatan dua ekstremitas jelas merupakan harta karun bahkan bagi keluarga Yan. Setelah dikeluarkan, itu pasti akan memberikan kejutan besar bagi penantang manapun. Naga hitam kecil yang telah melahap kekuatan guntur dan petir di sekitarnya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraih telapak besar guntur dan kilat ke arahnya. Ada sedikit ejekan di matanya yang berbinar. Dengan pikiran, itu menghilang tanpa jejak. Orang tua itu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menarik tangannya. Sial, dia kabur. Orang tua itu mengutuk dalam hatinya. Jejak kengganan muncul di matanya. Namun, ketika dia memikirkan talent of space, dia merasa lega. Dia bergumam, memang, tidak ada yang bisa menangkap hewan peliharaan naga. Aneh, bagaimana mungkin ada naga petir di area terlarang keluarga Yan. Saat dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasakan bahaya datang dari belakangnya. Dia tiba-tiba berbalik dan mengirimkan serangan telapak tangan. Energi tanpa batas diluncurkan dan langsung menghancurkan bola petir. Dia menyingkirkan lapisan lautan petir dan meraih naga petir putih keperakan tidak jauh dari situ. Dia masih menginginkan naga petir. Dia tidak tega membunuhnya. Pada akhirnya, dia gagal. Namun, yang aneh adalah naga petir tidak melarikan diri meskipun ada jarak yang sangat besar di antara mereka. Sebaliknya, mereka malah memainkan perang gerilya dengannya. Ia memuntahkan bola petir dari berbagai arah untuk menyerang bagian vital lelaki tua itu. Tentu saja, lelaki tua itu tidak bisa menyakiti lelaki tua itu. Bahkan jika dia tidak membela diri, kekuatan naga hitam kecil di alam dua lubang tidak dapat melukainya sama sekali. Terlebih lagi, mengingat basis budidayanya saat ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melepaskan sein energi di tubuhnya dan mengendalikan ruang di sekitarnya. Namun, dia takut dia akan menakuti naga petir itu jika dia melakukan itu. Bakat spasialnya terlalu aneh, itu bisa menghilang hanya dengan pikiran, dan dia tidak punya cara untuk menangkapnya. Oleh karena itu, pemandangan aneh pun tercipta. Naga guntur yang hanya berada di alam dua cakra sebenarnya menghalangi seorang lelaki tua dengan budidaya tak terduga di tepi pusaran. Orang tua itu juga merasakan bahwa alasan mengapa naga petir tidak pergi bukan karena dia telah memprovokasinya, tetapi karena naga itu ingin menghentikannya di sini dan mencegahnya mendekati pusat pusaran. Mungkinkah yang ada di dalam kepompong petir itu bukan Yang King, orang lain. Dia merasa bingung. Mustahil bagi Yang King untuk memiliki naga guntur seperti itu. Jika dia melakukannya, dia pasti sudah mengetahuinya sejak lama, dan situasi saat ini sepertinya naga guntur ini melindungi tuannya. Dengan kata lain, orang yang berada di dalam kepompong petir itu pastilah master naga petir. Untuk memverifikasi hal ini, dia berpura-pura terbang menuju kepompong petir. Dalam sekejap, naga petir di depannya menjadi cemas. Ia memuntahkan bola petir yang menghancurkan bumi dari mulutnya, menghantam lelaki tua itu seperti hujan es, mencoba menghentikannya untuk maju. Sangat jelas terlihat betapa kuatnya lelaki tua di depannya itu. Oleh karena itu, ia tidak berani mendekatinya, dan menyerang dari jauh. Namun, jika lelaki tua itu ingin menerobos dengan paksa, itu tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Untungnya, lelaki tua itu curiga bahwa orang di dalam kepompong petir itu adalah Yan Qing, jadi dia tidak gegabuh mengganggu terobosannya. Bagaimanapun, fenomena di depannya sangat jelas terlihat. Orang yang berada di dalam kepompong petir berada dalam kondisi pencerahan. Jika dia diganggu, pencerahannya pasti akan berakhir. Sebuah pencerahan mungkin tidak datang sekalipun dalam hidup seseorang. Sebagai tetua keluarga Yan, lelaki tua itu secara alami sangat jelas tentang hal ini. Tidak ada keraguan bahwa orang yang berada di dalam kepompong petir pasti memiliki atribut petir dan mengetahui lokasi area terlarang keluarga Yan. Bahkan jika itu bukan Yan Qing, itu bisa menjadi murid inti keluarga Yan lainnya. Petir berkedip di matanya saat dia menatap kepompong itu sekali lagi, ingin melihat apa yang terjadi di dalam. Namun, kepompong tersebut tampak bersifat jasmani dan penuh dengan kekerasan dan kehancuran. Itu secara langsung mengisolasi segala sesuatu dari dunia luar, membuatnya mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, pada kepompong petir, dia merasakan fluktuasi energi yang familiar. Orang di dalam adalah Yan Qing. Orang tua itu segera memastikannya, tetapi alisnya terkatup rapat. Ini karena pada kepompong petir, dia merasakan dua tingkat fluktuasi energi yang berbeda. Sepertinya, itu adalah fluktuasi tahap awal. Mungkinkah seseorang menyempurnakan kristal ganjil tingkat tertinggi itu? Dan Yan Qing membantunya mengembangkan tiang petir. Dengan pemikiran ini, hati lelaki tua itu tiba-tiba tercerahkan. Dia menarik kembali petir di matanya dan bergumam, sepertinya keluarga Yan Qing akan memiliki orang lain dengan tiang petir. Sambil berpikir, dia mundur. Benar saja, naga petir tidak mengejarnya, tapi berdiri di tepi pusaran dan menatapnya dengan waspada. Siapa sebenarnya yang bisa memiliki naga petir bipolar? Orang tua itu penuh rasa ingin tahu dan ingin melihat siapa orang lain di dalam kepompong petir itu. Namun, setelah mengobrak abrik ingatan di benaknya, dia tidak dapat menemukan orang yang cocok. Lagipula, seseorang yang awalnya tidak memiliki kekuatan tiang petir memiliki naga petir bipolar sebagai hewan peliharaannya. Awalnya ini adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Pada level saat ini, jika ingin berevolusi sepenuhnya menjadi kekuatan kutub petir, saya khawatir itu akan memakan waktu yang sangat lama. Setelah sekilas, lelaki tua itu membuat keputusan. Aku akan pergi dan memberi tahu Patriark dulu. Dengan pemikiran ini, dia buru-buru pergi dan bergegas ke Gunung Guntur Ilahi. Setelah memastikan bahwa lelaki tua itu telah pergi, naga hitam kecil itu kembali ke sisi kepompong petir dan berputar-putar. Namun, ia lebih waspada, dan matanya menyapu sekeliling dengan tajam. Pada saat ini, di Gunung Guntur Ilahi, kilat menyambar, dan orang-orang di kejauhan melihat pemandangan megah di Gunung Guntur Ilahi dengan kengerian yang tak tertandingi. Sambaran petir setebal ember, mampu membunuh orang bijak, jatuh dari sembilan surga dan langsung menghantam pria yang berdiri di puncak gunung. Satu demi satu, dia tidak bergerak sama sekali, dan rambutnya tidak terluka. Seolah-olah dewa petir sungguhan telah turun ke dunia, mengejutkan semua orang. Mereka yang menyaksikan pemandangan ini tidak akan pernah bisa melupakan pemandangan ini. Sosok dewa petir akan selamanya terukir di hati mereka. Dia tidak tertandingi. Aduh! Dengan suara menerobos udara, lelaki tua itu keluar dari celah dan berdiri di samping dewa petir, melaporkan kepadanya apa yang terjadi di area terlarang. 885. Naga Guntur Bipolar Apa? Saat lelaki tua itu menyebut lelaki yang berdiri di puncak seperti dewa petir, ekspresinya berubah. Matanya bersinar dengan dua sambaran petir yang mengejutkan saat dia menatap lelaki tua itu dan bertanya dengan suara hati-hati, apakah kamu yakin? Jika eksistensi seperti Bipolar Thunder Dragon tumbuh, bahkan dia tidak bisa mengabaikan keberadaannya. Tentu! Orang tua itu menganggup dengan hati-hati. Ayo pergi! Pria yang mirip dewa petir itu mengatakan sesuatu kepada pria tua lain di sampingnya dan membawanya pergi. Terus terang, ritual dewa petir sebenarnya adalah cara untuk memamerkan kekuatan seseorang kepada dunia. Kedua, menerima baptisan guntur dan kilat yang paling murni di dunia untuk mencapai kondisi pencerahan. Namun, bagi orang-orang setingkatnya, itu tidak terlalu berguna. Dia menyuruh orang yang lebih tua di sampingnya untuk memperhatikan. Para murid yang dapat mencapai pencerahan tidak sabar untuk memastikan keberadaan naga guntur bipolar. Ini secara langsung membuktikan pentingnya naga petir. Bahkan ritual dewa petir tidak sepenting naga guntur ini. Kepergiannya yang tiba-tiba membuat semua orang bingung. Beberapa orang yang dikirim oleh vaksil luar biasa bahkan mengerutkan kening. Mereka semua tahu arti ritual dewa petir. Saat ini, sebagai pemimpin keluarga Yan, dia tiba-tiba pergi. Ini berarti sesuatu yang lebih penting daripada ritual dewa petir telah terjadi. Mereka tidak bisa tidak merenungkan hal ini. Tidak ada kekuatan lain di dunia primordial yang berani memprovokasi keluarga Yan. Jika itu bukan kekuatan lain, apa yang lebih penting daripada ritual dewa petir? Tidak diragukan lagi, itu pasti harta karun yang langka. Memikirkan hal ini, mereka mengerti. Di saat yang sama, mereka terkejut. Harta langka apa yang diperoleh keluarga Yan? Eh! Huang Tianyun, yang sedang berbaring di pavilion sambil minum, tiba-tiba ada kilatan cahaya di matanya yang keruh. Dia menegakkan tubuhnya dan memicinkan matanya ke arah gunung guntur ilahi. Apa yang terjadi? Apakah mereka mengetahuinya? He he! Setelah menghitung waktu, dia terjatuh kembali. Matanya menyipit saat dia mengeluarkan tawa yang menyeramkan. Sudah lima hari, apa yang seharusnya terjadi seharusnya terjadi. Dengan gadis kecil dari keluarga Yan di sini, seharusnya tidak terlalu besar. Bukankah begitu? Dia memandang Xiao Kiu Kiu yang sedang duduk di samping. Pada saat ini, mata Little Kiu Kiu juga dipenuhi dengan kepuasan. Kedua orang itu saling memandang dan memperlihatkan senyuman jahat. Hal ini menyebabkan Sue Yan, yang hendak keluar, membeku dan menutup pintu. Keduanya. Mata Sue Yan dipenuhi dengan langit berbintang yang tak terbatas. Mereka jauh dan dalam tanpa akhir saat mereka menggambar banyak lintasan yang aneh. Dia sepertinya sedang menyimpulkan sesuatu. Seiring berjalannya waktu, wajah cantiknya perlahan berubah pucat. Keringat merembes dari dahinya dan menetes ke bawah. Alisnya terjalin erat. Sesaat kemudian, dia menyerap pada kesimpulannya. Wajah cantiknya pucat pasti saat dia berdiri di sana, tampak agak kelelahan. Dia dengan lembut bergumam kaget, siapa mereka berdua. Manusia dan binatang itu seperti ketiadaan, seolah-olah mereka tidak ada dalam fenomena langit. Seolah-olah mereka telah meninggalkan fenomena langit. Dia tidak bisa mengerti. Seharusnya itu mereka. Namun, ketika dia memikirkan identitas Feng Hao, matanya tiba-tiba berbinar. Segera, semua misteri di hatinya terpecahkan. Di dalam wilayah Guntur, pusaran air besar dengan lebar sekitar 4 mil muncul. Guntur dan kilat di langit mulai berputar seperti danau, semuanya mengalir menuju pusat pusaran air. Dan seiring berjalannya waktu, pusaran air terus berkembang, seolah-olah jika diberi waktu yang cukup, hal itu akan dapat mempengaruhi seluruh wilayah Guntur. Auranya sangat agung. Pada saat ini, naga hitam kecil itu juga menampakkan wujud aslinya. Seekor naga putih keperakan sepanjang 50 meter dengan tubuh setebal tangki air sedang mengelilingi tengah pusaran air. Ia membuka mulutnya yang menakutkan dan menelan energi atribut Guntur di sekitarnya. Auranya juga berkembang pesat, itu telah mencapai titik kritis dari bukaan ketiga Wu Huang, dan bisa menerobos kapan saja. Matanya seperti dua lentera, berkilauan dengan kilat. Ia mengamati sekeliling dengan sangat waspada, seolah-olah ia bisa melancarkan serangan menggelegar kapan saja untuk memberikan pukulan fatal pada musuh. Di dalam kepompong Guntur, Yan King seperti gurita yang menempel pada Feng Hao. Saat dia secara tidak sadar bergerak, bibir merah mudanya sedikit terbuka dan tertutup, menghembuskan nafas dengan cara yang sangat menggoda. Manusia. Dalam keadaan seperti itu, dia naik ke puncak sublimasi jiwanya lagi dan lagi. Pada saat ini, Feng Hao juga telah mencapai momen yang sangat kritis. Inti senogeneik di tubuhnya hampir kembali ke warna ungu kebiruan aslinya. Dalam keadaan seperti itu, energi atribut Guntur tertinggi semuanya telah diekstraksi dalam keadaan fusi, melonjak ke pusaran ketiadaan yang gelap gulita. Tidak diragukan lagi, karena energi atribut Guntur telah berevolusi menjadi kekuatan kutub petir, inti senogenik tidak dapat lagi menahan keberadaannya. Tidak hanya itu, kekuatan tiang petir yang telah terintegrasi ke dalam pusaran ketiadaan masih terus meningkat, samar-samar menunjukkan tanda-tanda melampaui energi biru dan kekuatan bintang. Evolusi semacam ini juga dipicu oleh peluang yang datang dari tubuh Yang King. Kesempatan istimewa ini seperti katalis, menyebabkan kekuatan tiang petir bertransformasi lagi dan lagi, perlahan menguat. Oleh karena itu, agar kesempatan ini tidak hilang, bahkan Feng Hao pun telah bergerak secara naluriah. Namun, itu segera mencapai titik kritis, dan kecepatan peningkatan kekuatan tiang petir akhirnya melambat. Pada saat ini, Feng Hao juga sudah bangun. Suara rintihan yang terdengar di telinganya membuat jantungnya berdebar kencang. Dalam sekejap, dia merasakan kelainan tertentu di tempat tertentu. Lembut dan halus. King Er. Ketika dia membuka matanya, dia melihat wajah memerah, yang langsung mengingatkannya pada semua yang telah terjadi sebelumnya. En. Feng Hao. Mendengar panggilan itu, Yan King sedikit membuka matanya, matanya beriak seperti air musim gugur yang jernih. Dia tampak seperti sedang mabuk, terus-menerus menghirup udara harum dari mulutnya. Kebingungan yang tak berujung. Ditatap oleh Feng Hao, Yan King sedikit sadar. Seketika, wajahnya menjadi lebih merah, menoleh dan menutup matanya. Namun, lengan dan kaki yang melingkari tubuh Feng Hao sedikit lebih erat dan lebih kuat. Dalam situasi seperti itu, Feng Hao segera melemparkan segalanya ke belakang pikirannya, menundukkan kepalanya, dan mencium bibir lembutnya. 886. Menembus celah. Cici. Dua sosok melintas melalui ruang cahaya yang mengalir, meninggalkan cahaya guntur yang dahsyat. Bagaimana naga petir bipolar muncul di area terlarang? Pria yang seperti petir itu sedikit memiringkan kepalanya dan bertanya pada pria tua di sebelahnya. Aku juga tidak terlalu yakin. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, matanya penuh keraguan, jadi dia menceritakan apa yang terjadi dan tebakannya. Maksudmu ada orang lain di dalam kepompong guntur selain Yan King, dan orang itu adalah pemilik naga guntur. Pria itu sedikit mengernyit, entah kenapa, dia merasakan firasat buruk di hatinya, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi, dan pikirannya sedikit gelisah. Itu benar. Lelaki tua itu menjelaskan penyelidikannya dan reaksi naga petir itu secara mendetail. Hmm. Pria itu merenung, dan matanya berkedip, bukankah Yan King bersama Tuan Sue Yan dari Istana Siang Tian? Mungkinkah Tuan Sue Yan ada di dalam ini? Orang tua itu terkejut, dan segera berkata dengan heran, itu tidak mungkin, Tuan Sue Yan tidak memiliki fisik atribut guntur, bagaimana dia bisa memurnikan kristal aneh tingkat super itu. Hah. Mendengar ini, pria itu mendengus, dan matanya bersinar tajam, jangan meremehkan Master Siang Tian, kemampuan mereka tidak bisa diukur dengan akal sehat. Iya. Melihat dia marah, lelaki tua itu segera menundukkan kepalanya, tapi matanya masih penuh keraguan. Aura itu berat dan kuat, itu seharusnya bukan milik seorang wanita. Namun kini dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Saya ingin melihat siapa yang berani masuk ke area terlarang keluarga Yan saya dan mencuri kristal aneh itu. Saat dia berbicara, aura yang sangat luas dan menggelegar keluar dari tubuh pria itu. Bahkan cahaya dan ruang di sekitarnya mulai bergetar, dan lingkaran riak menyebar ke segala arah. Karena Yan Qing adalah satu-satunya murid atribut petir dari keluarga Yan yang tidak hadir pada upacara Dewa Petir, dia langsung menghilangkan kemungkinan bahwa itu adalah murid keluarga Yan. Jika itu bukan murid keluarga Yan, beraninya dia membobol area terlarang keluarga Yan dan mencuri kristal aneh kelas super yang mengandung makna ekstrim. Ini membuatnya marah. Bahkan jika itu adalah seseorang dari istana Xiang Tian, itu sama sekali tidak mungkin. Sudut mulut Feng Hao tidak bisa membantu tetapi sedikit melengkung saat dia melihat gadis cantik yang bersandar malas di pelukannya. Matanya dipenuhi sukacita. Yan Qing bisa saja pergi, tapi dia memilih untuk tetap tinggal. Hal ini membuat Feng Hao merasa sangat tersentuh. Dia sebenarnya tidak salah memilih orang. Apakah King Er cantik? Menundukkan kepalanya, dia dengan lembut menggigit daun telinga gadis itu yang jernih dan bertanya dengan suara puas. Bisikan di samping telinganya menyebabkan tubuh indah Yan Qing sedikit gemetar. Dia tanpa sadar mengecilkan lehernya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat mata pemuda itu yang dipenuhi dengan emosi yang mendalam. Segera, rasa manis yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hatinya. Namun, saat dia memikirkan pertanyaannya, pipinya menjadi sedikit panas. Dua rona merah muda muncul di wajahnya dan dia mulai mengeluarkan air liur. Penampilan malu-malu yang tak terbatas itu menyebabkan Feng Hao tidak dapat pulih. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan perasaan yang tersisa. Cepatlah dan jadilah tercerahkan. Sekaranglah waktunya. Wajah Yan Qing memerah. Dia menekan detak jantungnya dan mengulurkan lengannya yang seperti teratai untuk mendorongnya menjauh. Dengan sedikit perasaan, Feng Hao merasa bahwa atribut petir di sekitarnya sangat terkonsentrasi. Terlebih lagi, tempat itu sangat padat hingga tingkat yang sangat menakutkan. Dia dengan paksa mencium Yan Qing sebelum dia duduk bersilah. Sambil berpikir, dia mengaktifkan seni ekspansi. Atribut petir di sekitarnya dengan gila-gilaan melonjak ke dalam tubuhnya. Kemudian, di bawah kendali Feng Hao, tiga jenis kekuatan ekstrim, energi bintang, energi biru tua, dan energi petir ekstrim, melonjak keluar dari pusaran air bela diri void pada saat yang bersamaan. Mereka melewati kapal konsepsi dan pemerintahan dan langsung melonjak ke wilayah otak. Kemudian, mereka dengan ganas menyerang Daokor yang seperti bulan purnama. Melihat Feng Hao sudah memasuki kondisi meditasi, Yan Qing kemudian berdiri. Namun, kakinya masih sedikit sakit. Jika ini berlangsung terlalu lama, bahkan dengan fisiknya, akan sedikit sulit baginya untuk menahannya. Merasakan keanehan pada tubuhnya, wajahnya mau tidak mau memerah. Dengan membalikan tangannya, dia mengenakan gaun biru muda. Setelah merapikan bajunya, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia hanya berdiri di sana dengan linglung, diam-diam menatap pemuda yang duduk bersila di depannya. Penampilannya benar-benar seperti seorang istri kecil. Desir. Di bawah pengaruh tiga kekuatan ekstrim, salah satu lubang di inti dao tiba-tiba bersinar dengan sentuhan cahaya. Penyumbatan di sana sepertinya sedikit melemah. Itu di sana. Feng Hao, yang telah memperhatikan Daokor, langsung melihat perubahan ini. Sambil berpikir, ketiga kekuatan ekstrim berputar, membentuk bentuk kerucut yang tajam, dan langsung menuju ke celah itu. Ledakan. Energi kerucut yang kuat dan tajam menghantam penghalang yang tampaknya lemah dengan keras, menghasilkan suara keras yang mengguncang bumi. Itu seperti telur yang pecah di atas batu, langsung pecah dan menimbulkan kekacauan di sekitarnya. Feng Hao, yang sudah mengetahui hasilnya, tidak sedikitpun tergerak. Dia terus memobilisasi tiga kekuatan ekstrim di Void Marsial Whirlpool untuk menyerang celah itu lagi dan lagi. Tentu saja upaya ini bukanlah usaha yang sia-sia. Penghalang pada aperture melemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Menurut perkiraan Feng Hao, dia seharusnya bisa menembus celah ini dalam beberapa hari. Begitu dia memikirkan manfaat maju ke Wu Huang, hati Feng Hao bersemangat, dan dia meningkatkan kekuatan serangannya. Selama dia bisa maju ke Wu Huang, kekuatan dan fisiknya akan meningkat pesat. Pada saat itu, dengan fisiknya dan arai kura-kura hitam, dia pasti mampu menahan energi puncak Wu Huang. Hanya dengan cara ini, dia tidak akan takut pada siapapun. Mengaum. Raungan naga tiba-tiba datang dari luar ke Pompong Guntur, mengejutkan Yan Qing yang linglung. Apa yang sedang terjadi? Meskipun dia tidak dapat memahami arti dari auman naga, itu penuh dengan urgensi dan kecemasan. Seseorang masuk. Yan Qing tertegun, dan kemudian wajahnya langsung menjadi pucat. Mungkinkah ritual Dewa Petir sudah berlalu? Dalam situasi itu, dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu, tetapi ketika dia memikirkan keseriusan situasinya, wajahnya yang cantik menjadi pucat lagi. Jika dia tertangkap, Feng Hao pasti akan dibunuh di tempat, dan pada saat yang sama, dia juga akan dihukum berat. Perlu diketahui bahwa kristal ganjil yang sudah mengandung makna ekstrim ini merupakan benda suci yang dapat menciptakan seseorang dari tiang petir untuk keluarga Yan. Dia memberikannya kepada orang luar, yang setara dengan mengkhianati keluarga. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Melihat pemuda di depannya yang memiliki ekspresi sedih, dia sedikit mengepalkan tinjunya. Delapan ratus delapan puluh tujuh. Hualala. Kekuatan guntur yang tak ada habisnya begelombang seperti danau, membentuk pusaran air besar. Itu luar biasa, tapi penuh dengan kekerasan dan kehancuran. Tidak ada yang berani mendekatinya. Desir, desir. Dua suara terdengar dari kejauhan, secepat kilat. Dalam sekejap, seorang pria parubaya dan seorang pria tua berhenti di tepi pusaran air. Mengaum. Setelah melihat ini, naga hitam kecil, yang telah berjaga selama ini, melayang ke udara dengan tubuhnya yang besar, panjangnya beberapa puluh meter. Ia berdiri di depan kepompong petir dan mengangkat kepalanya yang menakutkan dan buas, matanya bersinar dengan kilat saat ia melolong panjang pada keduanya, nadanya kental dengan ancaman. Naga terlahir sombong. Mereka berdiri di puncak rantai makanan, memandang rendah segala sesuatu seperti dewa. Meskipun ia tahu bahwa ia bukan tandingan kedua pria di depannya, ia sangat yakin bahwa ia dapat mengalahkan mereka di masa depan. Terlebih lagi, ia memiliki keyakinan mutlak bahwa ia dapat melarikan diri dari tempat ini. Inilah keuntungan dari bakat luar angkasa. Ruang ada di mana-mana, setiap titik debu di tempat ini adalah ruang angkasa. Dengan pikiran, ia bisa melintasi ruang angkasa tanpa meninggalkan jejak. Itu benar-benar naga petir. Melihat keberadaan naga hitam kecil itu, mata pria parubaya itu bersinar dengan hasrat yang membara. Dia bergumam, naga guntur bipolar adalah binatang suci. Jika klan Yanku memilikinya, itu pasti akan sangat berguna. Namun, dia tidak mengambil tindakan untuk menangkapnya. Dia tahu bahwa bahkan dia tidak 100% yakin bahwa dia bisa menangkap naga guntur ini. Jika dia gagal, maka naga petir akan terkejut dan memilih untuk melarikan diri. Bahkan dia tidak akan mampu mengimbangi kecepatannya yang tidak dapat diprediksi. Meskipun dia bisa dengan mudah menembus ruang angkasa, dia tidak bisa melakukan perjalanan antara dua alam sesuka hati. Perbedaannya pun tidak hanya sedikit. Siapa itu? Bagaimana dia bisa memiliki naga guntur bipolar? Dia melihat kepompong petir di tengah pusaran air. Dia merasa sedikit cemburu. Bahkan kepala keluarga-keluarga Yan hanya melihat beberapa naga, belum lagi hewan peliharaan naga bipolar, apalagi menangkap satu. Yan Qing benar-benar ada di dalam. Meskipun dia tidak bisa melihat situasi di dalam kepompong petir, dia bisa merasakan fluktuasi Yan Qing hanya dengan sedikit penyelidikan. Matanya tiba-tiba menyipit dan menjadi sangat tajam. Ada pria lain di dalam. Aura yang berat dan kuat itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki seorang wanita, yang berarti orang di dalamnya bukanlah Sue Yan dari Istana Siang Tian, tetapi seorang pria. Dia tidak bisa lebih jelas lagi tentang orang seperti apa Yan Qing itu, dan seperti apa kepribadiannya. Karena identitasnya tidak lain adalah Ayah Yan Qing, Patriark dari keluarga Yan, Ketua Aula dari Aula Dewa Petir, Yan Ao Tian. Angkuh, sulit diatur dan berubah-ubah. Dia identik dengan Yan Qing. Tidak peduli berapa banyak anak berbakat di keluarga Yan, dia bahkan tidak melihat mereka. Tidak ada yang bisa menggerakkan hatinya. Tapi sekarang, dia sebenarnya berada dalam kepompong petir bersama pria tak dikenal. Yan Ao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Siapakah yang benar-benar dapat menarik perhatian putri saya yang sedang mengarahkan pandangannya ke langit? Meskipun dia marah, dia tetap penasaran dengan orang ini. Dia ingin melihat orang seperti apa yang bisa memasuki mata putrinya. Fisik atribut petir, mungkinkah dia benar-benar anggota keluarga Yan Ku? Matanya menyipit, penuh kebingungan. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang di dalamnya memiliki atribut petir. Terlebih lagi, sepertinya mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan petir ekstrim. Orang seperti ini adalah fondasi keluarga Yan. Kita harus tahu bahwa orang biasa yang memurnikan kristal ganjil dapat mengandalkan atribut kuat ini agar sebanding dengan tubuh suci bawaan. Kekuatan orang yang memiliki kekuatan petir ekstrim pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Mereka akan sangat kuat sehingga menakutkan. Akan mudah bagi mereka untuk membunuh tubuh ilahi dengan level yang sama. Yang paling penting, pria di dalam sebenarnya memiliki naga guntur bipolar sebagai hewan peliharaan. Ini adalah hal yang paling mengejutkan bagi Yan Aotian. Mungkinkah karena hewan peliharaan naga bipolar inilah Yan King bersedia dekat dengannya? Memikirkan hal ini, Yan Aotian tidak bisa menahan diri untuk tidak menyadari. Situasi saat ini sangat jelas terlihat. Orang di dalam kepompong petir seharusnya memiliki fisik atribut guntur biasa. Itu karena dia menyempurnakan kristal ganjil yang mengandung aura ekstrim dan dengan bimbingan Yan King, dia berhasil berevolusi menjadi naga petir ekstrim. Ada banyak sekali orang seperti ini di keluarga Yan. Bahkan jika dia dilahirkan dengan tubuh petir ekstrim, dia tidak akan bisa memasuki mata Yan King sama sekali. Kecelakaan itu adalah naga guntur bipolar. Meskipun naga petir ini belum tumbuh dewasa saat ini, jika keluarga Yan membudidayakan naga petir ini dengan fondasi mereka, naga itu pasti akan tumbuh dalam waktu sesingkat mungkin. Yan Aotian sangat yakin tentang ini. Saya harap Anda adalah anggota keluarga Yan saya. Kilatan petir melintas di mata Yan Aotian, dan tekanan samar meluap, menyebabkan lelaki tua di sampingnya mundur selangkah. Wajahnya sedikit pucat. Faktanya, dia hampir 80% yakin bahwa orang di dalam kepompong petir bukanlah anggota keluarga Yan-nya. Mengapa? Jika itu adalah anggota keluarga Yan, meskipun bakatnya tidak bagus, dengan naga guntur bipolar ini, dia pasti bisa menjadi murid inti. Tidak perlu menyelinap ke area terlarang selama pengorbanan dewa petir. Namun, dia tidak berniat mengambil tindakan saat ini. Pertama-tama, Yan King juga berada di dalam kepompong petir. Jika dia menyakiti Yan King, dia akan menyesalinya. Kedua, dia tidak percaya ada orang yang bisa lepas dari tangannya. Oh tidak, itu ayah dan tetua ketiga. Di dalam kepompong petir, Yan King merasakan sesaat, dan wajah cantiknya langsung berubah pucat. Dia sangat jelas tentang sifat ayahnya. Meskipun dia mungkin bisa bertahan hidup, Feng Hao pasti akan terbunuh. Ini adalah sesuatu yang paling tidak ingin dia lihat. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Matanya dipenuhi kepanikan, dan dia jelas-jelas bingung. Jika itu orang lain, dia masih bisa menggunakan statusnya untuk menekan mereka, dan mungkin dia bisa melindungi Feng Hao. Namun, orang di depannya adalah ayahnya, patriar keluarga Yan. Statusnya praktis tidak berguna. Pada saat ini, yang paling dia takuti adalah begitu kepompong petir menyebar, Yan Aotian akan membunuh Feng Hao tanpa alasan apapun. Jika kamu mati, aku pasti tidak akan hidup sendirian. Kepanikan di matanya perlahan-lahan menjadi tenang, dan digantikan oleh wajah penuh tekat. Dia tidak tahu kapan dia mulai peduli dengan pemuda ini. Mungkin itu karena dia membantunya memetik Raja Ramuan Tratai Merah, atau karena dia menahan pukulan fatal itu untuknya. 888. 1 Bukaan. Cici. Aliran energi yang seperti galaksi, aliran energi yang seperti hutan tenang ke-9, dan aliran energi petir yang merusak dan dahsyat. Ketiganya saling terkait dan membentuk penusuk tajam yang mengalir melalui meridian dan mengalir ke otak. Kemudian, ia dengan kejam menembus Dao Kor, yang seperti bulan purnama. Ledakan. Retakan. Bersamaan dengan suara yang menggemparkan bumi yang terdengar seperti pecahan kaca, Feng Hao melihat lebih dekat dan menemukan bahwa celah pada inti Dao memiliki retakan kecil seperti pecahan kaca. Segera, ekstasi melonjak di dalam hatinya, dan dia meningkatkan kekuatan serangannya. Setiap kali, dia menyerang celah tersebut, dan akhirnya, pada percobaan ke-67, celah tersebut benar-benar terbuka. Cila. Seberkas cahaya cemerlang keluar dari celah ini, menerangi seluruh otaknya. Setelah itu, aura yang tak terlukiskan menyebar dan langsung menyelimuti seluruh tubuh Feng Hao. Tubuhnya dilapisi lapisan kilau samar. Di bawah selubung niat ini, energi dalam tubuhnya, fisiknya, dan bahkan jiwanya disublimasikan. Perasaan macam apa itu? Feng Hao tidak bisa menggambarkannya. Perasaan ini berbeda dari saat dia menerobos sebelumnya. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih. Seolah-olah sebuah jendela telah terbuka di tubuhnya dan dia bisa langsung melihat dunia luar. Namun perasaan ini tidak terlalu kuat. Seolah-olah ada halangan. Saat ini, dia hanya bisa merasakan secara samar-samar keberadaan dunia luar, tapi itu tidak jelas. Setelah berpikir sebentar, Feng Hao mengerti bahwa itu karena aperture pada, Daokor, belum sepenuhnya terbuka. Hanya dengan membuka semua celah dia dapat mencapai kesatuan surga dan manusia dan menjadi orang suci. Satu Bidang Bukaan Melihat aperture terbuka pada, Daokor, Feng Hao sangat bersemangat. Dahulu kala, makhluk maha kuasa adalah keberadaan yang tidak dapat dijangkau olehnya. Di depan mereka, dia seperti seekor semut yang bisa mati tergencet hanya dengan jentikan jarinya. Namun, hanya dalam beberapa tahun, dia sudah berdiri di posisi ini dan dapat dengan mudah membunuh makhluk maha kuasa. Untuk sesaat, dia merasa bangga. Dia yakin bisa mengatasi semua rintangan di depannya. Tian Fa bukan apa-apa. Saya pasti akan membuka kesembilan lubang. Melihat delapan lubang lainnya yang diblokir, hati Feng Hao dipenuhi dengan tekat. Dia tidak takut pada langit atau bumi dan memiliki keyakinan untuk berperang melawan langit dan bumi. Itulah sebabnya dia mampu mengembangkan seni pertarungan surga. Jika seseorang menyimpan rasa takut di hatinya dan tidak berani maju, maka seni pertarungan surga tidak akan maju atau mundur. Kekuatannya akan sangat berkurang, dan ia bahkan mungkin tidak bisa menggunakan niat bertarungnya. Bisakah aku menerobos kebukaan kedua? Feng Hao mau tidak mau berpikir dengan rakus saat dia merasakan kekuatan guntur dan kilat melonjak ke dalam tubuhnya. Karena itu, dia sekali lagi mengerahkan tiga energi ekstrim di tubuhnya dan dengan panik menyerang inti dao di otaknya. Sayangnya, setelah menyerangnya lebih dari seratus kali, masih belum ada efeknya. Delapan lubang lainnya tidak bergerak sama sekali. Sepertinya aku tidak akan bisa menembus cakra kedua dalam waktu dekat. Feng Hao mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Meskipun kekuatan guntur dan kilat terus-menerus mengalir ke tubuhnya, seiring berjalannya waktu, kekuatan itu secara bertahap berkurang. Dia takut meskipun terus berlanjut hingga menghilang, dia tidak akan mampu menembus celah kedua. Lalu dia menghela nafas ringan, lupakan saja, aku tidak bisa tinggal lama di sini. Jika upacara Dewa Petir keluarga Yan berakhir, tidak akan ada tempat untuk pergi. Meskipun dia merasa akan menghemat banyak waktu untuk menerobos cakra kedua dengan kesempatan seperti itu, tanah terlarang keluarga Yan bukanlah tempat yang baik untuk tinggal. Lebih baik pergi secepat mungkin. Apalagi Panen kali ini sudah di luar dugaannya. Dia tidak hanya memperoleh kekuatan guntur, tetapi dia juga berhasil menembus cakra pertama Wu Huang. Ini hanyalah kebahagiaan ganda. Ini sudah cukup baginya. Apa yang salah? Setelah Feng Hao membuka matanya, dia menyadari kelainan Yan Qing. Seketika, hatinya bergetar dan firasat buruk muncul. Dia segera berdiri dan berjalan menuju Yan Qing. Dia dengan lembut memeluknya dan bertanya dengan lembut, apa yang terjadi? Ayahku dan tetua ketiga ada di luar. Pipi Yan Qing pucat pasi dan wajah kecilnya penuh kepanikan. Dia dengan erat meraih lengan Feng Hao dan berteriak dengan sedih. Ayahmu adalah tetua ketiga. Mendengar ini, ekspresi Feng Hao juga berubah. Keluarga Yan adalah kekuatan luar biasa yang dimiliki salah satu dari tiga dewa. Meskipun dia tidak jelas tentang status ayah Yan Qing di keluarga Yan, salah satunya adalah tetua ketiga dari keluarga Yan. Bagaimana elder ketiga dari Lightning Divine Hall bisa bersikap sederhana? Mata umumnya bersinar dan Feng Hao melihat melalui kepompong petir untuk melihat situasi di luar. Seorang pria parubaya yang tinggi dan kokoh serta seorang tetua berambut hijau berdiri di tepi pusaran air di kejauhan, mengamati situasi ke arahnya. Yan Aotian sepertinya merasakan ada seseorang yang mengawasinya. Seketika, kilatan petir melintas di matanya dan dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah lokasi kepompong petir. Apakah itu akan keluar? Dengan sapuan pandangannya, dia menyadari bahwa pusaran air di depannya secara bertahap telah menyusut. Tampaknya kekuatan isapnya tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Seketika, ekspresinya menjadi sedingin es. Tanpa sedikitpun emosi, dia berdiri di sana seperti dewa tanpa emosi, menunggu kemunculan orang yang akan dihukum. Itu sebenarnya dia. Ketika tatapan itu menyapu, itu langsung menyebabkan rambut Feng Hao berdiri tegak. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan noda keheranan melintas di matanya. Pria parubaya di luar adalah sosok yang berdiri di puncak gunung petir ilahi hari itu. Tanpa ragu, dia pastinya adalah patriar keluarga Yan. Ini buruk. Pada saat ini, Feng Hao akhirnya mengerti mengapa Yan Qing akan kehilangan ketenangannya seperti ini, dan hatinya langsung menegang. Tentu saja, dia tahu betapa memberontaknya Yan Qing yang membawanya ke tempat terlarang keluarga Yan. Saat ini, dia tidak memikirkan hidup dan matinya sendiri, tapi Yan Qing. Tindakannya sangat mirip dengan tindakan Huang Suyue, klan pemberontak. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi untuk kedua kalinya. Feng Hao mengepalkan tangannya, dan matanya dipenuhi tekat. Dia tidak ingin wanita muda yang telah berkorban begitu banyak demi dia dihukum sebagai pengkhianat. Pengaruh keluarga Yan terlalu besar. Mari kita tidak membicarakan apakah mereka berdua berhasil melarikan diri atau tidak. Bahkan jika mereka berhasil, apakah keluarga Yan akan melepaskan mereka? Dengan kekuatan mereka saat ini, melawan keluarga Yan tidak diragukan lagi adalah jalan buntu. Hah! Feng Hao menghela nafas ringan. Dia mengulurkan tangannya dan memegang tangan Yan Qing yang agak dingin di telapak tangannya. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman tipis. Di bawah tatapan bingungnya, dia dengan lembut berkata, Jangan khawatir. Biarkan aku menyelesaikan masalah ini. 889. Biarkan aku menanganinya. Di wilayah Guntur, naga Guntur besar sedang menghadapi seorang pria parubaya dan seorang lelaki tua. Di bawah tubuhnya yang besar, kepompong petir itu melemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pusaran air besar di sekitarnya telah kehilangan daya isapnya yang kuat dan perlahan melambat. Area yang terkena dampak pusaran air semakin mengecil. Pada akhirnya, jaraknya hanya beberapa puluh meter. Apalagi kecepatan pusaran airnya sangat lambat, seolah bisa berhenti kapan saja. Kamu akan mengatasinya. Yan Qing tertegun pada awalnya, tapi dia segera tahu apa yang dipikirkan Feng Hao. Dia menggelengkan kepalanya lebih keras lagi dan berkata dengan cemas, Tidak, kamu tidak bisa mengatasinya. Cepat pergi, ayahku pasti akan membunuhmu. King Er. Feng Hao memegang bahunya erat-erat dan menatap lurus ke matanya yang memerah. Dia berkata dengan serius, Percayalah, saya akan menangani masalah ini. Dia tahu betul bahwa jika pria parubaya itu ingin membunuhnya, dia bisa melakukannya hanya dengan menjentikkan jarinya. Terlebih lagi, meskipun dia melanggar perjanjian, tidak ada kekuatan yang berani menyerang keluarga Yan. Paling-paling, mereka hanya akan menghukumnya. Tidak ada gunanya melakukannya untuk orang yang tidak ada hubungannya. Semua kekuatan luar biasa mengutamakan kepentingannya sendiri. Bahkan perjanjian yang melarang para sage menggunakan sane energy pada mereka yang bukan sage diumumkan bersama oleh mereka. Faktanya, itu digunakan untuk menghalangi dunia, dan untuk melindungi murid-murid dari kekuatan mereka sendiri yang pergi berlatih, sehingga mereka tidak mengalami pukulan yang tidak dapat ditolak. Feng Hao, yang telah mengalami banyak hal, sangat jelas dalam hal ini. Jika itu adalah kekuatan lain di dunia, beberapa kekuatan besar yang luar biasa pasti akan mengambil kesempatan untuk menghukum mereka dan menggunakannya sebagai peringatan bagi orang lain. Namun, jika hal seperti ini terjadi pada mereka, siapa yang akan menghadapi musuh tak dikenal demi semut yang lemah? Paling-paling, mereka hanya akan mengutuk dan kemudian meminta maaf. Selain itu, meskipun mereka meminta maaf, Yan Aotian, pemimpin klan, tidak perlu melakukannya sendiri. Mereka bisa saja mengirim seseorang untuk mengurus formalitasnya. Bagaimanapun, perjanjian ini digunakan untuk menyeimbangkan kekuatan di dunia. Hal ini tidak dapat dihapuskan. Namun, karena keadaan sudah seperti ini, dia harus berdiri agar Yan King tidak harus memikul tanggung jawab ini sendirian. Karena dia laki-laki. Untuk beberapa alasan, ketika dia menatap mata Feng Hao, emosi Yan King yang berfluktuasi perlahan menjadi tenang. Di bawah tatapan langsungnya, dia menganggup dengan lembut. Haha, bagaimanapun juga, aku adalah menantunya, bukan? Untuk menyesuaikan suasana aneh ini, Feng Hao terkekeh dan menggoda, menyebabkan Yan King tersipu. Ketika dia memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, dia menjadi semakin malu. Dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap penampilannya yang pemalu. Sejenak keduanya lupa apa yang akan mereka hadapi. Mereka berpelukan dengan penuh kasih sayang, cinta menyebar di antara hati mereka. Saat ini, keduanya memahami niat satu sama lain. Bersama dalam hidup dan mati. Adapun Yan King, dia tidak takut. Paling-paling, dia akan mati. Bahkan jika dia mati, itu sudah cukup baginya untuk mati bersama orang yang dia cintai. Itu juga merupakan sebuah berkah. Kepompong guntur perlahan menyebar, mengungkapkan situasi di dalamnya. Ketika dia melihat pria dan wanita muda berpegangan tangan, wajah Yan Aotian menjadi gelap. Cahaya tajam melintas di matanya, dan tekanan tak berbentuk dan besar mengalir ke arah pemuda itu. Ketika dia melihat pemandangan ini, mata lelaki tua itu berkilat keheranan. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan berdiri di sana, diam-diam mengamati perkembangan situasi. Dia sangat penasaran mengapa Yan King yang sombong mau berjalan dengan seorang pemuda aneh. Lebih penting lagi, pemuda ini sepertinya baru saja menerobos kerana aperture pertama Wu Huang. Adapun fisiknya, sepertinya tidak ada atribut. Matanya dipenuhi keheranan. Namun, pada saat ini, tekanan Yan Aotian telah mencapai Feng Hao. Feng Hao melepaskan tangan Yan King dan berdiri ke depan, melindungi Yan King di belakangnya. Dia mengaktifkan skill pertarungan surga dengan panik, dan niat bertarung yang kuat keluar seperti pedang dewa yang tajam. Kemana pun ia pergi, ia akan menghancurkan segalanya. Bahkan laut guntur di sekitarnya pun rusak. Adegan ini secara alami disaksikan oleh Yan Aotian. Ekspresinya menjadi sedikit lebih baik, tapi masih sekeras es. Kekuatan menindas yang dia pancarkan tidak melemah sedikitpun. Dia ingin menggunakan kekuatannya yang menindas untuk menghancurkan pemuda asing itu, dan kemudian bertanya kepadanya tentang apa yang telah terjadi. Ha? Auranya mengalir deras seperti gelombang pasang, tapi Feng Hao tidak takut. Dia membuka mulutnya dan meraung. Niat bertarung yang kuat keluar dari tubuhnya dan membentuk-bentuk pedang. Dia langsung menyerang. Cici. Petik 2 Aura tak kasat mata bertabrakan, dan ruang di sekitarnya benar-benar mengeluarkan banyak suara udara yang terkoyak dan memekakkan telinga. Lautan petir melonjak seperti badai, dan angin kencang menyapu ke segala arah. Tanah yang telah disambar petir ribuan kali sebenarnya memiliki banyak bekas luka mengerikan yang tergores di atasnya. Bagaimana ini mungkin? Yan Qing, Yan Ao Tian, dan tetua ketiga sedikit tercengang. Mata mereka dipenuhi keheranan. Yan Ao Tian mengetahui kultifasinya sendiri, begitu pula Yan Qing dan tetua ketiga. Namun, pada saat ini, pemuda yang jelas-jelas telah menembus ranah satu bukaan Wu Huang sebenarnya mampu menahan tekanannya. Cahaya pedang padat dari niat bertarung meledak, dan kemanapun ia melewatinya, aura besar seperti pasang surut terbelah menjadi dua seperti selembar kain, dan potongan aura menyebar ke segala arah. Ini bukan lagi sekadar perlawanan. Sepertinya dia telah menguasai metode khusus yang benar-benar dapat menghancurkan aura Yan Ao Tian yang luas dan tak tertandingi. Ini sungguh tidak terbayangkan, mereka belum pernah mendengar atau mendengarnya sebelumnya, namun saat ini, hal itu benar-benar terjadi di depan mereka bertiga. Itu adalah niat bertarung. Setelah beberapa saat, Yan Qing bereaksi. Menurut legenda, Sage Agung bahkan berani melawan surga, dan dia bahkan berani menghunus pedangnya melawan Kaisar Agung. Mungkinkah aura Kaisar Agung tidak cukup kuat saat itu? Tidak, itu karena Sage Agung memiliki tekad yang tak kenal takut. Dia mematahkan aura Kaisar Agung, melawan Kaisar Agung, dan berhasil menahan serangan Kaisar Agung. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, tapi dia telah melakukannya. Oleh karena itu, nama Sage Agung telah diturunkan selama berabad-abad. Hingga saat ini, setiap kekuatan memiliki catatan tentang dirinya, dan itu akan terus diwariskan. Adapun Feng Hao, sebagai pewaris Sage Agung, dia juga memiliki tekad yang tak kenal takut. Selama hatinya tidak takut, niat bertarungnya tidak akan mengering, dan dia akan mampu berdiri tegak di dunia tanpa rasa takut. Tidak ada tekanan yang mampu menghancurkannya. Bagaimana dia melakukannya? Yan Qing mengetahui semua ini, tetapi Yan Ao Tian dan tetua ketiga tidak. Setelah merenung cukup lama, mereka masih belum menemukan jawabannya. Huff, aku tidak percaya. Melihat pemuda yang baru saja menembus satu lubang wuhuang bisa berdiri dengan bangga di bawah tekanannya, Yan Ao Tian merasa marah. Tiba-tiba, auranya melonjak, menerobos lautan petir di sekitarnya, dan melonjak menuju Feng Hao. 890. Gemuruh. Auranya seperti guntur yang tiba-tiba mengguncang langit dan bumi. Yan Ao Tian berdiri di sana, seluruh tubuhnya berkedip-kedip dan memancarkan tekanan besar. Matanya dipenuhi kilat, membuatnya tampak seperti dewa petir yang berdiri di tengah-tengah wilayah guntur. Dia sangat menakutkan sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Kurang dari. Lebih besar dari. Di depannya, gelombang aura melonjak ke arah pemuda yang berdiri di kejauhan seperti tsunami, seolah ingin menelan dan menghancurkannya. Dari jauh, Feng Hao bisa merasakan aura menyesatkan ini. Detak jantung dan darahnya sepertinya membeku saat ini. Tubuhnya basah oleh keringat dan wajahnya pucat pasi. Bahkan tulangnya agak berubah bentuk karena tekanan. Namun, matanya yang hitam pekat dan dalam masih dipenuhi dengan ekspresi tegas, tanpa sedikitpun keraguan. Ha! Feng Hao menggigit ujung lidahnya, dan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Otot-ototnya yang kaku mengendur, dan darah di tubuhnya mulai mengalir kembali. Niat bertarung tanpa akhir melonjak, dan aura tajamnya bisa menghancurkan segalanya. Mati! Di hadapan tsunami dahsyat itu, dia tidak mundur, melainkan malah maju. Dia mendengus dingin, dan aura yang sangat tajam keluar dari tubuhnya. Seperti pedang dewa yang tiada taranya, dia menyerang ke arah tsunami yang akan datang. Wus! Wus! Pedang ilahi yang tajam langsung menembus arus air. Dia seperti batu yang keras kepala di tengah arus deras, berdiri di sana. Angin dan awan melonjak di kedua sisi, seolah hari kiamat telah tiba. Namun, tekanan yang sangat besar tidak dapat menggerakkannya bahkan setengah langkah pun. Kali ini, Yan Aotian benar-benar tersentuh. Pemuda di depannya terlalu menantang surga. Dia tidak bisa menggambarkan perasaannya saat ini. 50% auranya telah ditentang oleh seorang pemuda di alam Wu Huang, dan seorang pemuda di alam Wu Huang tahap awal. Dia yakin bahkan seorang sage pasti akan berlutut di depannya saat ini. Dengan kata lain, pemuda ini telah melakukan sesuatu yang bahkan seorang sage pun tidak bisa melakukannya. Dia punya bakat seperti itu. Apa dia benar-benar tidak takut pada apapun? Mata Yan Aotian berbinar, dan dia tergoda. Dia memang menghargai orang yang berbakat. Bahkan di antara murid inti keluarga Yan, tidak banyak yang bisa melakukan ini. Apalagi saat dia masih mampu melawan di bawah tekanannya. Pada saat ini, dia tidak lagi percaya bahwa putrinya menyukai pemuda ini karena naga petir bipolar. Alasan utamanya adalah karena pemuda ini sendiri. Sifatnya yang tak kenal takut saja sudah cukup untuk memungkinkannya mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia memikirkan betapa arogan dan mendominasi para jenius di klannya di depan orang luar, di depan mereka yang sedikit kurang berbakat dari mereka. Namun, ini hanya karena mereka menghadapi pihak yang lemah. Begitu situasinya berubah, jika mereka menghadapi seseorang dengan bakat lebih besar dari mereka dan kekuatan yang tak tertahankan, kesombongan mereka akan hilang dan kepercayaan diri mereka akan langsung hancur. Tidak ada keraguan bahwa pemuda di depan mereka telah melakukan sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan. Bakat. Dia baru saja memperoleh kekuatan petir. Keluarga yang tidak kekurangan orang seperti dia. Kekuatan. Yan Aotian secara alami dapat mengatakan bahwa pemuda di depannya hanyalah seseorang yang baru saja maju ke alam Wu Huang. Terlebih lagi, dia pasti menggunakan kekuatan kepompong petir untuk menerobos. Yan Aotian tidak bisa lagi tetap tenang saat melihat pemuda itu yakin bisa bersaing dengannya. Kalau saja dia adalah anggota keluarga Yan. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, karena pemuda ini tidak memiliki darah keluarga Yan. Tiba-tiba, matanya terfokus dan dia secara bertahap meningkatkan kekuatan tekanannya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menekan seorang pemuda di alam Wu Huang. Heh. Ekspresi Feng Hao juga agak jahat. Wajahnya tidak bisa menahan gemetar saat niat bertarung melonjak dari seluruh tubuhnya. Namun, kekuatan yang sangat besar mendorongnya mundur terus-menerus, meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Namun, tidak ada sedikitpun rasa takut di matanya. Tatapannya sangat tajam, memiliki kepercayaan diri untuk membunuh dan menghancurkan segalanya. Niat bertarung yang tak ada habisnya lahir dari dalam hatinya, memancar tanpa henti, tidak pernah kering. Feng Hao. Yan Qing berdiri di belakangnya dengan perisai di sekelilingnya. Karena Yan Aotian sengaja menargetkan Feng Hao, dia tidak mengalami banyak dampak. Tekanan yang meluap-luap bahkan tidak mampu menghancurkan perisainya. Namun, dia sangat khawatir dengan situasi Feng Hao. Air mata berkilauan di matanya yang cerah, dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Naga hitam kecil itu masih melayang di langit. Matanya yang seperti lentera dipenuhi rasa dingin. Ia menatap Yan Aotian dan tetua ketiga, seolah ingin mengingat mereka. Ia sudah mengembangkan kecerdasan spiritual, sehingga sudah bisa menilai situasi saat ini. Jelas jika mereka berdua menyerang, Feng Hao tidak akan bisa melarikan diri. Meski area terlarang keluarga Yan dijaga ketat, dan merupakan ruang mandiri, namun tetap yakin bisa bertahan. Ia ingin membalas dendam. Binatang buas sangat pendendam, sama seperti sisa-sisa Dewa Phoenix. Hah! Wajah Yan Aotian menjadi gelap ketika dia melihat pemuda itu melawan. Sambil berpikir, dia meningkatkan tekanannya hingga 70%. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar, dan tanah di depannya runtuh. Tekanan yang sangat besar dan tak tertandingi, yang membawa aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi, menerkam Feng Hao. Pada saat itu, Feng Hao tidak merasakan sedikitpun rasa takut di bawah tekanan. Sebaliknya, emosi yang tak tergoyahkan muncul di hatinya. Emosi ini menyatu dengan keyakinannya yang teguh. Mengapa mereka ingin menghancurkannya? Dia tidak yakin. Master seni bela diri ilusi dari setiap generasi adalah orang yang berdiri di puncak. Siapa yang berani mengganggunya? Apakah dia semuda itu ditindas? Gelombang kemarahan membumbung ke langit. Niat bertarung di tubuh Feng Hao tiba-tiba muncul seperti wuyuan, dan itu sangat tajam. Pada saat itu, niat bertarungnya, yang belum membuat banyak kemajuan, mengalami terobosan lagi. Niat bertarung yang dia miliki sekarang pasti sebanding dengan kekuatan dewa. Namun, Feng Hao tidak merasakannya. Dia hanya tahu bahwa dia sangat marah, dan dia bahkan lupa menggunakan seni pertarungan surgawi. Sebaliknya, dia menggunakannya sendiri. Pembunuhan kehancuran surgawi. Niat bertarungnya melonjak. Sambil berpikir, pedang besar yang dibentuk oleh niat bertarung murni muncul di tangan Feng Hao. Dia berdiri di sana seperti dewa perang. Menghadapi aura yang melonjak, dia tidak mundur. Dia mengangkat pedang besar di tangannya dan menebasnya. Desir. Pedang anggun itu menebas langit dan bumi, menembus aura yang melonjak. Sebuah lubang besar muncul di depannya, dan baru berhenti setelah menyebar lebih dari 200 meter. Setelah menyebar lebih dari Bapak, di depan. Setelah menyebar lebih dari awal. Terimakasih puncaknya dengan kamu. Setelah menyebar lebih dari dari sedah menyebar. Setelah menyebar lebih dari thatunya.